Intro Penampilan Kate Middleton dalam upacara pemakaman Duke of Indian Bird sekaligus suami Ratu Elizabeth Pangeran Philip mendapat banyak pujian dengan balutan baju dan topi hitam serta aksesoris berlian yang dikenakannya Kate tampak sangat bersahaja dan banyak yang menyebutnya sebagai sosok yang tepat untuk menjadi future queen Dalam pemakaman itu nama Meghan Markle kembali menjadi sorotan pasalnya ia tak hadir dalam upacara tersebut dan hanya diwakilkan oleh Pangeran Harry Meghan yang tengah mengandung anak kedua diketahui menjadi alasan dirinya tak terbang ke Inggris dari kediamannya saat ini di Amerika Serikat Banyak netizen pun membandingkan Kate Middleton dengan Meghan Markle Kali ini Bautonesia mengajak kamu melihat perbandingan gaya busana dua putri kerajaan Inggris ini satu gaun pengantin di hari bahagianya Kate memakai gaun yang terinspirasi dari gaun pengantin Grace Kelly dengan kerah tinggi dan potongan leher berbentuk V kain las tampak serasi dan menambahkan keanggunan Kate tak seperti Lady Diana yang tampil ekstra Kate Middleton memilih gaun dengan potongan yang terbilang sederhana Meghan Markle juga memilih gaun dengan potongan sederhana hal yang mencuri perhatian adalah pilihan kerah bot Nyx yang memberikan tampilan elegan pilihan kain satin membuat tampilan Meghan terlihat mewah namun tetap flowy 2. Melahirkan Anak Pertama sehari atau dua hari setelah melahirkan biasanya anggota kerajaan akan memperkenalkan now board mereka kepada publik saat mengenalkan anak pertamanya George Kate Middleton tampak manis dengan balutan midi dress berwarna baby blue dengan aksen polkadot putih sementara itu Meghan Markle memilih mengenakan slave village dress dengan aksen yang terlihat lebih formal seperti adanya kerah, kancing, dan juga sabuk keduanya memilih menggerai rambut mereka saat memperkenalkan anak pertamanya kehadapan media 3. Sair and Jane dalam beberapa kesempatan Kate dan Meghan terlihat mengenakan jeans Kate memilih mengenakan dark blue jeans yang ia kombinasi dengan kemeja lengan panjang yang lengannya ia gulung hingga siku perpaduan warna dark blue jeans dengan soft green membuat tampilannya tanpa hangat Meghan sendiri mengenakan black jeans yang ia padukan dengan kemeja putih tak lupa ia menggunakan sabuk berwarna coklat untuk mempermanis tampilan smart casualnya 4. Outdoor Kate Middleton mengenakan jaket model army dengan aksen sabuk di bagian pinggang ia memadukannya dengan celana jeans berwarna hitam tampilannya tampak serasi dengan pangeran William yang juga memakai jaket dengan warna senada sementara itu Meghan Markle terlihat sangat casual saat sedang trekking dengan suaminya pangeran Harry yang mengenakan offer season berita selanjutnya dog dan dokses resmi merilis kanal youtube dan sudah raih 480 ribu subscriber dalam 5 hari siapa disini yang senang mengikuti kabar dari keluarga kerajaan inggris mulai dari potret royal family melalui media sosial sampai setiap update berita terbaru dari keluarga kerajaan memang menarik untuk diikuti maka tak heran setiap hari banyak sekali artikel video dan bahan-bahan foto yang tersebar di internet mengabarkan setiap kegiatan dari royal family ada kabar baik untuk para pengikut setiap kabar royal family kabar itu datang dari Duke and Duxes of Kimbrick yaitu pangeran William serta Kate Middleton yang resmi membuka kanal youtube dibuka pada awal Mei 2021 tepatnya di tanggal 5 Mei kanal youtube resmi dari pangeran William dan Kate Middleton telah resmi dibuka dan menampilkan video pertama bertajuk Welcome to our official youtube channel yang memperlihatkan Duke and Duxes of Kimbrick tersebut duduk di sofa berdua menatap kamera dan menyapa di video pertama mereka tercatat telah 5 hari dibuka kanal youtube yang diberi nama The Duke and Duxes of Kimbrick tersebut telah meraih 480 ribu subscriber dari seluruh dunia video pertama mereka pun telah ditonton lebih dari 3 juta orang dan meraih 130 ribu suka selanjutnya video kedua tak lama kemudian diunggah dengan judul seal leading Mila hall steel dalam kotak deskripsi dijelaskan bahwa video tersebut merupakan perkenalan dari awal series panggilan telepon yang diikuti oleh Duke and Duxes Kate Middleton dalam video kedua tersebut memperlihatkan Kate yang bicara dengan seorang anak penderita leukemia bernama Mila yang harus bertemu dengan ayah dan kakaknya lewat jendela demi menjaga daya tahan tubuh sang anak yang lemah dan sedang mendapatkan perawatan Mila sendiri menjalani isolasi bersama sang ibunda terpisah dari sang ayah dan kakak perempuannya sebelum lockdown dikarenakan covid-19 dan demi menjaga keadaan Mila yang memiliki imun yang harus lebih dijaga dibandingkan orang biasa karena leukemia yang ia derita Kate menanyakan cerita di balik foto yang dilihatnya yaitu potret sang anak yang melihat keluar jendela untuk dapat bertemu dengan sang ayah Mila pun menceritakan keadaannya yang ditanggapi Kate dengan begitu ramah di tengah obrolan Kate bahkan menanyakan warna favorit dari Mila ketika Mila bertanya apakah Kate mengenakan kostum dan Kate harus menyampaikan jika dia tidak sedang mengenakan kostum dress Tuan Putri saat itu Kate sendiri menelepon sebagai bagian dari panggilan telepon yang berlangsung musim gugur lalu dan video ini ada untuk melihat The Doxies berbicara kepada sejumlah dari seratus finalis yang berbagai pengalaman hidup mereka selama lockdown covid-19 pertama di Inggris dengan mengirimkan gambar ke Hallstiel sampai saat ini sendiri baru ada dua video tersebut yang diunggah oleh kanal Youtube Dox and Doxies of Kimbrick mari kita nantikan video lainnya Terima kasih telah menonton! Peltuk mendatung Terima kasih telah menonton! Sampai Pintu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kernyataan di Oh Yes! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Metと這個是 selamat menikmati